Intro Ada 3 kemungkinan kan dari eksperimen ini Saya menang, saya kalah, kita seri Atau saya menang, saya kalah, kita seri Tadi disini, saya menang Karena kamu belum tau permainannya seperti apa Seri, seri, berarti kamu udah makin jago Ingat gak tadi waktu kita imajinasikan bahwa ini sedang break shooting? Ya Nah break shooting biasanya yang kita lakukan itu Kalau kita break shooting, kamu ngapain? Biasa buku Terus apa lagi? Ngobrol sama pemain yang lain Atau main handphone Main handphone? Iya Gak pernah main tiktok seperti ini ya? Gak pernah ya? Oke Dan hasilnya adalah kita berdua seri Gak ada yang menang, gak ada yang kalah Iya Oke Dan selama eksperimen ini kan kita melakukannya bukan di posit note Tapi di bidang kotak-kotak ini ya Iya Dan ini kita imajinasikan seolah-olah kita lagi Sheila lagi break shooting Terus main tiktok Iya Seandainya nih saya minta sebutin penyanyi Musisi vokalis ya Iya Sebutin siapa? Adele Oke Udah berapa album ini sekarang? Wow Banyak ya Lagunya Love Song Dan yang ada di pikiran aku Adele Love Song Gak tau kenapa Bukan itu lagunya orang lain Adi nyanyakan Adele Iya kayanya Iya Gak tau Iya Gak tau ya Dan hasilnya seri ya Iya Dan kamu pilih Adele dan lagunya Love Song Iya Tunjukin ke pemirsa dulu tangannya kosong Iya Ada sesuatu di sini Gimana? Di saku saya Oke Kamu ambil pelan-pelan Oke Masukin tangannya Maaf ya Tapi jangan dilihat ya Iya Ditarik Ini saya Diamin aja Oke Ada lagi gak? Ini saya pegang Ada lagi gak mau masukin lagi? Udah kosong nih Iya Iya Variable-nya kan bisa banyak seri ya Iya Ini contohnya seri pun beda dengan serinya kita hari ini dong Ada dua X di sini kan? Iya Tapi perhatikan di sini serinya kita Benar Sama Itu benar-benar tulisannya Shela dan Romy seri Benar-benar patternnya sama seperti yang kita mainkan Pattern yang dia punya di kantong Sama seperti pattern yang ada di permainan kita Kenapa bisa sama? Terus kamu nyebutin? Adele Lagunya? Love Song Kamu percaya aja ya Ini Adele Love Song Enggak jelas ya? Enggak Gimana kalau ini? Wow Dan tiba-tiba pas dibuka tuh bener-bener itu mukanya Adele Itu surprise banget Bahkan saya aja gak yakin Love Song Tapi ternyata benar Tapi ini ada Love Song Dimana? Mungkin gak percaya walaupun ada gambarnya ya Ya Handphonenya bawa Bawa Ada kuatannya? Ada Boleh dibuka browsernya gak? Boleh Masukin ini Sebentar ya Ya B, P 8, R kecil 8, R kecil T, D, R nya gede G, H kecil S kecil S kecil Garis miring Garis miring Yang diantar ya Aku mikirnya oh ini mungkin video clipnya Adele Wah Bukan Tapi langsung Tapi saya nyanyi Maksudnya gimana sih? Saya bingung deh Bener dong Iya It's a love song Boleh diplay lagunya Yang paling bikin surprise sampai aku ketawa-ketawa banget dan gak bisa bikin ketawa Dia tiba-tiba suruh aku untuk ngetik sesuatu yang dia udah kasih Dan ternyata itu Instagram aku dengan aku menyanyikan lagu Love Song Bentar ya Saya ketawa tersebut Saya play ya Boleh Take it away Itu siapa terus? Ini teman Oh bukan kamu itu Eh ini yang pasti Memangnya yang main gitar teman yang nyanyi kan kamu Iya Tapi saya malu Malu Tapi kok bisa sih Tapi di sosmed diposting yang lihat ribuan Gak malu berarti Bagaimana Sheila dapat menebak Adele dengan lagu Love Song tadi? Di awal sebelum saya mulai eksperimen ini Saya membawa Sheila ke dalam keadaan pikiran seolah-olah sedang break shooting Dan sebetulnya apapun yang masuk ke dalam pikiran kita Informasi tersebut terkam secara permanen di alam bawah sadar kita Apalagi jika kita secara sengaja memposting informasi tersebut ke dalam sosial media kita sendiri Jadi yang perlu saya lakukan adalah secara tidak langsung membawa Sheila ke masa lalunya Dan melihat kembali informasi yang saya inginkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!